Mabes Polri tengah menyelidiki aktivitas jaringan penjualan organ ginjal di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya tengah mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Kasus penjualan organ tubuh jaringan internasional di Bekasi, Jawa Barat masih diselidiki anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi mengerbek rumah yang diduga menjadi penampungan penjualan organ ginjal di Desa Setiasi Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin lalu. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan pelaku serta korban yang ginjalnya akan dijual. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan, dari hasil penelusuran sementara, para korban yang akan menjual organ akan dibawa ke Kamboja untuk diambil ginjalnya. Sampai saat ini, proses penanganan kasus dugaan penjualan organ tubuh jaringan internasional di Bekasi tersebut masih dalam penyelidikan, penyidik di Krikum Polda Metro Jaya. Itu yang bisa kami sampaikan, masih dalam penyelidikan. Tentu masih ada yang harus ditangani, dikembangkan.